Setelah beredar isu razia barang impor, aktivitas jual-beli di pasar Tanah Abang masih berjalan normal. Meski begitu, masih ada beberapa pemilik toko pakaian impor yang menutup tokonya karena was-was terkait adanya isu razia ini. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV, Fadila Syaravina. Beberapa waktu yang lalu, beberapa toko di pasar grosir Tanah Abang, kemudian juga di ITC ini sempat diberitakan ditutup karena adanya berita terkait dengan adanya razia oleh Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan oleh Tata Niaga Impor. Nah, pada hari ini sendiri kami lihat memang masih ada beberapa toko yang tutup, namun sebagian memang sudah beroperasi seperti biasa. Para penjual ini sudah menawarkan barang yang dijualnya seperti biasa dan juga Tata Niaga di pasar Tanah Abang ini dilakukan seperti hari-hari biasanya. Nah, namun untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan berita ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di pasar Tanah Abang. Ini ada Bang Hendry di sini ya. Ya, Bang Hendry, kemarin kan sempat diberitakan katanya ada isu-isu akan dilakukan razia oleh Satgas Pengawasan Barang Impor. Nah, benar nggak sih ada berita itu di sini? Ya, kalau kami dari pedagang merasakan dapat isu lah contohnya, jadi kami yang pedagang di Tanah Abang ini merasakan risih, ketakutan dengan isu-isu ada razia barang impor. Karena kita yang pedagang ini kan kita beli, kita beli dan kita jual. Jadi, kita sebagai pedagang nggak tahu mana yang bahan kita punya yang impor, mana yang lokal. Jadi, kita seolah-olah jadi ketakutan penjualnya di sini. Jadi, kita sebagai penjual meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab lah, seperti pemerintah untuk mengatasi seperti yang ada di Tanah Abang sekarang ini. Soalnya, ada isu razia langsung banyak yang ada yang tutup, ada yang buka tutup. Jadi, dia itu rasa ketakutan. Dia beli barang dengan harga sekian, tapi dengan isu-isu ada razia barang impor, dia tutup lagi. Jadi, berapa kerugian yang dialami oleh pihak-pihak pedagang yang ada di Tanah Abang ini. Seperti orang karyawan, karyawan itu kalau dia nggak kerja nggak dapat gaji. Seperti itu yang terjadi di Tanah Abang sekarang, karena ada isu razia, dia langsung tutup. Langsung tutup, jadi nanti ada isu reda lagi, dia buka lagi. Seperti itu kejadian di Tanah Abang sekarang nggak seperti ini nih. Tapi kalau misalnya ada hari ini sendiri, ini kelihatannya sudah berjalan normal atau masih ada beberapa toko yang masih tutup sih? Kalau saya lihat, atau beberapa toko banyak yang tutup, masih dalam keadaan was-was, masih dalam keadaan ketakutan. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ya, demikian adalah pernyataan dari salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang ini. Memang sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini sudah meminta untuk pedagang agar tidak panik. Karena memang nantinya satuan tugas pengawasan dari barang impor ini akan menindak tegas importir. Namun bukan menyasar ke ritel-ritel atau toko-toko yang kecil. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Nur Isan, Metro TV.